Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dan jaminannya adalah kebaikan dunia dan akhirat jika kita rutin mengerjakannya Adapun kali ini ingin kami sampaikan hal yang berkaitan dengan masalah sholat Dutuhah Jika Anda setelah selesai sholat Dutuhah Maka Anda akan menjalankan yang namanya wirid Satu tentang istighfar yang sudah Anda kerjakan Kemudian lanjutkan dengan membaca Asma'ul Khusnah Karena memang doa kita dianjurkan dengan menyebut Asma'ul Khusnah Kemudian yang ketiga setelah itu kita akan berdoa kepada Allah SWT Dengan doa khusus sholat Dutuhah Adapun kali ini ingin kami sampaikan satu hal yang disampaikan oleh Rasulullah Dalam satu hadisnya yang berbunyi Wa'anibni Mas'uddin radiyallahu anhu Annal nabiyya Abu Mas'ud radiyallahu anhu bahwa sanya Nabi Muhammad SAW sering berdoa Allahumma inni as'alukal huda Wat tuqoh wal afafa wal ihina Yang artinya Ya Allah Sesungguhnya saya Memohon petunjuk Tambahan taqwa Terpeliharanya kehormatan diri Dan kekayaan Kepadamu Hadis riwayat Imam Muslim Satu hal yang sungguh sangat luar biasa Walaupun permintaan itu hanya empat macam Tetapi Permintaan itu Sudah mencukupi semua kebutuhan manusia Dan Rasulullah Memberikan ajaran kepada kita Bahwa memohon itu Sebaiknya menggunakan kalimat-kalimat yang mengumpulkan semua kebutuhan kita Walaupun sedikit yang diminta Tetapi itu mencakup sungguh luar biasa Maka Rasulullah pun juga Menganjurkan setiap doa setelah itu Jangan lupa satu hal Yang Rasulullah selalu Membaca doa ini Yaitu setelah itu Jangan lupa Anda Berdoa Untuk menutup doa Anda Dengan doa Yang satu ini Yaitu Yang direwayatkan dari Anas Ia berkata Doa yang sering dibaca oleh Rasulullah adalah Itulah dua doa Yang selalu dibaca oleh Rasulullah Dan untuk kita ikuti Jika kita ingin Mendapatkan Yang namanya Ridu Allah Dan Mendapatkan Apa yang kita minta Dikabulkan oleh Allah SWT Ada pun artinya Yaitu Ya Allah Berilah Kebaikan kepada kami di dunia Dan akhirat Serta Selamatkanlah Kami Dari Siksa Neraka Jadi Dua hal yang sangat luar biasa Yang pertama Doa untuk memohon Yang namanya Hidayah atau petunjuk Yang kedua Tambahan takwa Yang ketiga Terpelihara Kehormatan diri Dan Hidup Kaya Dan Di akhirat Kita mohon Satu hal Dunia Dan akhirat Suatu kebaikan Yang diberikan oleh Allah SWT Itulah dua hal yang Perlu Selalu kita rutinkan Membaca dua doa ini Demikian yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Ada kekurangan Kesilapan Kami mohon maaf Yang seterus-terusnya Akhirul kalam Bilahi taufiq Walidayah Walinayah Walbar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh